Al-Fatihah Berbuat untuk yang setelah kematian Kebanyakan kita itu berbuat untuk setelah pensiun Bukan setelah kematian Kebanyakan orang kalau sudah umur pensiun umur berapa zaman? 55 Dia mulai bikin usaha ini Kenapa? Persiapan Ustadz Bentar lagi anak pensiun Tidak persiapan mati ya itu Persiapan pensiun Itu dunia Maka yang seharusnya kita lakukan persiapan Kalau anak mati nanti Ada banyak yang sudah Anak kirimkan ke alam barzah sana Makanya orang kalau mau mati itu Yang dia inginkan apa? Sodakoh kan? Ya Allah anak kau bikin sodakoh ya Allah Tapi gak bisa Apakah kita bertemu dengan orang tua kita? Di Padang Mahsyar nanti Di Padang Mahsyar Aisyah pernah bertanya Ya Rasulullah apakah engkau akan mengingat keluargamu pada hari kiamat? Di Padang Mahsyar nanti Kata Nabi SAW Amma fi thalathati mawatin falak Di tiga tempat gak akan ingat Ada tiga tempat di Padang Mahsyar yang kita gak akan ingat sama siapa-siapa kecuri diri kita Apa tiga tempat itu jawab? Nah Tiga tempat di Padang Mahsyar yang kita tidak akan ingat sama keluarga kita Mana yang mau angkat tangan? Nah Fadol Pada waktu hisap Yang kedua Pada waktu disirat Yang ketiga Pada saat timbang Masya Allah Berikan kepada Masya Allah Warakuluhikum Iya Ada tiga tempat itu Yang pertama adalah Ketika Pembagian rapot Ketika dihisap dibagi rapot Itu gak ada yang mikirkan Orang lain Kecuri dirinya sendiri Yang kedua Ketika ditimbangan Orang ketika ditimbang Hanya mengingat dirinya Dan yang ketiga Ketika melewatin sirat Yang berada di tersenang Aja 6 Itu gak ada yang ingat Jadi ada proses ingat Kemudian gak ingat lagi Proses ingat Karena yang terakhir kan sirat Setelah masuk surga Maka disitu mereka akan saling mengingat Mencari keluarganya Apakah seorang anak bisa kumpul sama orang tuanya di surga? Bisa kumpul Kalau sama-sama masuk surga Walaupun orang tuanya berada di derajat yang lebih tinggi Anaknya umpamanya karena amalnya kurang Ya masuk surga Tapi mungkin di tempat yang biasa aja Kata Allah Azza wa Jal Dan orang-orang yang beriman Dan diikuti oleh anak keturunan yang beriman Maka akan digabungin nanti Digabungin Tanpa mengurangi amalan yang lebih tinggi Sebagian lawak mengatakan Apakah mereka itu berkumpul Pindah surganya Atau enggak Sebagian mengatakan tidak Mereka hanya bisa berziaroh Seperti antum mudik Ketemu orang tua kapan? Masa kepengen tiap hari antum ketemu orang tua? Kan enggak Ya antum bisa kumpul sama orang tua gitu Itu pendapat Salah satu pendapat Yang kedua enggak Dia bisa pindah surga Karena orang tuanya kan kepengen terus ngeliat Bagaimana kondisi alam kubur setelah meninggal dunia? Ini bicara hal yang goib Yang jelas Ada adab kubur Ada nikmat kubur Ada beberapa yang diceritakan Nabi SAW Seperti cerita tentang arwahnya Orang-orang yang mati syahid Arwahnya orang-orang yang mati syahid itu Berada di rongga burung yang berwarna hijau Burung-burung itu berterbangan di surga Allah Semaunya dia Ada pun arwahnya orang mu'min saja Yang enggak mati syahid Ya sama di surga Di burung hijau Tapi hanya berterbangan di sekitar pohon-pohon situ Karena pada saat itu tergantung Amalannya Ada pun orang-orang yang Berbuat dosa Diceritakan Bagaimana Nabi SAW melihat Ada tungku ya Yang bawahnya Ada kayak Kayak apa namanya Seperti Panci Panci itu yang mudah Lehernya kecil Badannya itu besar Nabi melihat ketika Surat Merat itu ada wanita-wanita Teranjang laki-laki Teranjang satu tempat Kalau apinya besar Mereka pada orang-orang Pengen keluar Tapi enggak bisa keluar Dibakar mereka di sana Arwah-arwah mereka Jadi seperti itu Kira-kira Cerita di alam Barzah sana Dan alam arwah ini Alam yang Raib Jadi kita enggak bisa Menceritakan kecuali Menceritakan oleh Rasulullah SAW Alayhi wa sallam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!